Bertempat di Aula Polres Bojonegoro, puluhan Ketua Perguruan Pencaksilat yang ada di Kabupaten Bojonegoro menggelar acara dialog dan diskusi bersama guna membahas berbagai persoalan yang melibatkan anggota pencaksilat di Kabupaten Bojonegoro. Acara tersebut melibatkan Ketua Perguruan Pencaksilat tingkat Kabupaten dan juga tingkat kecamatan melalui Zoom Meeting dari Polsek masing-masing. Komunikasi aktif sesama Ketua Perguruan Pencaksilat juga dilakukan guna mengantisipasi adanya gesekan Oknum Pencaksilat yang ada di tingkat bawah. Jadi hari ini Polres Bojonegoro dengan Kodim 0813, Dini Kori dan Kecbangpol bersama-sama dengan Ketua BKP berpesata pengurusnya dari tingkat kabupaten maupun sampai dengan ketika kecamatan Posek-Posek. Berikut dengan Ketua Perguruan Pencaksilat yang ada di Kabupaten Bojonegoro kita melaksanakan pertumbuhan rutin yang kita laksanakan dalam rangka kita berdiskusi bersama mencari langkah-langkah ke depan selama tahun 2023 ini untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan program kurang untuk menjaga situasi kastik mas yang kondusif di Kabupaten Bojonegoro. Jadi beberapa langkah dalam menghadapi tahun ke depan ini yang pertama kami mengadakan sebuah gerakan latihan bersama pencaksilat sebagai budaya bangsa ini agar tercipta kerukunan antar perguruan pencaksilat di Yawatan Bojonegoro. Untuk mengantisipasi gesekan antara persilat yang akan dilakukan seperti apa Pak? Tentunya perlu adanya berkumpulnya secara insentif komunikasi antar Ketua Perguruan Pencaksilat secara insentif, intensif artinya bisa dijadwalkan bisa berdua minggu, dua bulan sekali maupun satu bulan sekali. Sementara itu Ketua Perguruan Pencaksilat harus bersama TNI Polri akan terus menggiatkan patroli untuk menciptakan kamtik mas di tingkat bawah khususnya di anggota pentak silat tetap terjaga.